Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Selamat datang di channel Agususanto channelnya orang pertanian kita pada sore hari ini akan membahas aspek pertanian tetapi tidak langsung yang berkaitan dengan budidaya tidak berkaitan dengan yang teknik bercocok tanamnya tetapi juga menyakut yang lain yaitu bagaimana kita bisa menjual produk-produk kita secara efektif sehingga hasilnya bagus mendapatkan harga yang bagus tentunya berbagai semacam ilmunya marketing harus diterapkan di sini ini ada beberapa kunci yang sebetulnya biasa tetapi memberikan pengaruh yang yang besar terhadap hasil yang dicapai gitu mungkin Bapak Ibu heran sebenarnya produknya biasa-biasa tetapi di tangan seorang marketing yang tangannya dingin menjadi luar biasa penjualannya luar biasa tiap tahunnya tentunya ada sesuatu yang dia miliki nah dimiliki tentunya itu yang akan kita bedah kita bahas bagaimana seorang marketing bisa tentunya menjual produk itu jadi beberapa hal yang saya temui sebagai pengamat itu tadi maupun yang saya praktekan sendiri sangat luar biasa pengaruhnya terhadap hasil penjualan jadi tidak sengaja kita peroleh bahwa sebenarnya yang kita peroleh dari baca-baca buku dari yang lain bahwa marketing itu adalah apa namanya pribadi sebetulnya sikap kita melayani dari pembeli sebetulnya sikap kita sikap kita itu bagaimana kuncinya ada disitu apa yang dibutuhkan dari pembeli pembeli kita penuhi dan itu akan selesai dan memberikan hasil yang luar biasa itu harus harus tahu jadi istilahnya adalah ini kunci ya sikap kita lebih tepatnya lagi pelayanan kita bagaimana karena pepatah lama masih relevan apa itu pembeli adalah raja gitu lah memang ada yang sepakat lah harus sepakat lah harus wimbang zaman sekarang tapi kalau kita ya kepengen mau menjual ya kita posisinya saya kira ya kita harus ngalah sedikit lah itu karena itu tadi apa yang dibutuhkan pembeli harus kita penuhi harus kita penuhi ini yang sangat diperlukan jadi sikap kita yang bagus terus artinya apa kita tempatkan poinnya adalah pembeli adalah raja yang yang berikutnya yang berikutnya itu istilahnya apa ya orang itulah lu jual kami belilah gitu lah apa yang dibutuhkan kami apalah itu harus seimbang itu tadi ya apa lu jual kami beli akhir-akhir gitu apa butuhmu apa kami ada kan gitu jadi istilahnya itu tadi marketing kita palu gada gitu ya lu lu cari gua ada gitu loh apa-apa ada semua itu loh gitu jadi lebih detail lagi karena gini tanpa tidak sengaja kalau kita itu personalnya bagus komunikasinya bagus menempatkan kitanya pas bagus tidak sengaja orang yang kita tawari kita prospek tadi akan jadi menerima mudah ya enggak perlu pun jadi senang jadi beli gitu padahal awalnya tidak karena tertarik dengan pelayanan kita jadi beli ini yang penting ya yang awalnya tidak karena pelayanan kita bagus saya pelayanan itu dalam hal apa saja ini yang yang penting harus disimak sebagai seorang marketing harus disimak apa kebutuhan mereka kebutuhan mereka apa ini ini tadi yang awal-awal secara garis besarnya pelayananmu kemana gitu bagus apa tidak mengenal atau tidak kebutuhan mereka apa akhirnya itu baru kita penuhi yang penuhi yang penuhi ya sehingga kalau sudah senang kalahin cerita kalau sudah sedang itu ya yang tidak beli pun jadi beli itu ini kuncinya jadi beberapa sikap contoh atau pelayanan itu tadi ya kalau kita ini contoh satu persatu kita kita bedah kalau ada klien baru atau nasabah baru yang kita minta prospek pertama ya kita harus sopan lah kan gitu harus kita hormati orang yang mau kita harus jangan kita sepelekan kita apa sopan santurnya ada itu ini klien baru ya ini orang akan senang akan senang akan respect respect ya ini kalau baru kita belum kenal kita sudah menggurui jadi mendiktir menganggap kita apa kita lebih pinter daripada yang mau kita tawari hancur udah kalau ketemu orang yang apanya keras apanya tinggi kita udah ditolak abis-abisan sopandai kau sopandai kau sopandai kau sopandai itu makanya harus sifatnya itu sopan santun itu tadi mengalah untuk menang jadi mengalah memposisikan diri jangan mendominasi terlalu mendominasi bahkan memaksa ini banyak marketing yang memaksa ya itu bukannya tambah senang orang tambah nggak suka nah ini penting beberapa keinginan dari pada pembeli itu tadi yang berbagai macam karakter sifatnya kemudian kalau pembeli lama pembeli lama itu ya harus apa kita melayaninya beda sikap kita pelayanannya harus cepat harus cepat ya harus cepat bagaimana apa ini apa jadi kita harus efektif melayaninya cepat efektif menyenangkan kan begitu ini beda-beda kan berlakuannya kemudian kalau kliennya itu contoh orangnya lambat ada orangnya ngomong pun lama kan gitu ada bapak nanti dulu ngobrol duduk dulu sehingga yang kita berikan apa kesabaran kita kita tunggu dengan sabar ya saya dapat cerita dari kesabaran ini berbagai macam marketing dari beberapa hal itu banyak yang nunggu apa janjian sama direktur apa 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 itu misalnya itu dijanjian di telpon oh ya ketemu jam berapa jam tiga datang nungguin nanti aduh ada rapat ya dengan sabar jam lima ya jam lima ditungguin itu artinya dia minta kita kasih kita kasih kesabaran oh ya nanti ternyata habis maghrib kita kita banyak apa ya iya pak kami siap sabar ya sabar akhirnya baru jam tujuh ketemu dan bisa sabar dilayani inilah dengan berbagai macam kebutuhan itu tadi kita penuhi dengan sabar itu nanti akhirnya mereka juga seneng oh ini sabar terakhir Pak ini kami punya produk ini ya ini bisa coba bagus ya pasti dia akan milih yang nungguin sabar itu daripada ya oh nggak bisa saya pun nggak bisa Pak kami mau apa main tennis main golf dan sebagainya lain cerita ya kan begitu itu bagi klien yang lambat atau kita juga dengan sabar atau santai menghadapinya melayani ya kemudian lagi banyak ini yang banyak adalah ada klien yang oh selalu nanya luar biasa tanya A tanya B baru sedikit waktunya dan tanya artinya barang yang apa kita udah dipilih-pilih ini pilih ini atau Pak ini kelebihannya apa ini pilih Pak ini kelebihannya apa yang ini kelebihannya apa Pak udah kita milih-pilih terus pada sering kita apa sering kita ini kan khusus saya yang apa mengalami Pak ini pilih Dambi atau yang ambi atau 540 atau si malungun atau lakat atau yang gimana Pak ini lebihannya apa ini Pak ini apa cocok nggak di tanah gambut untuk menghadapi seperti ini harus kita jawab kita jawab dengan detail dengan detail Pak ini apanya kursurnya ini kalau yang ini tandanya pendek ini tandanya panjang Pak panjang perhitungannya produk kursusnya ini randomnya ini ya kan ini jadi kita kasih detailnya gitu kita kasih detail jadi orang yang pilih-pilih nanti senang kita kasih detailnya terus ada lagi yang nggak sabaran kliennya nggak sabaran ya kita harus respon cepat banyak yang marah-marah saya Pak siapa nggak respon saya kan gitu kalau Bapak sering balas gitu jadi maunya cepat malam-malam hari dibalas tapi udah senang kalau udah dibalas udah senang ini yang apa namanya tadi apa yang dia minta ya kita jawab misalnya dia minta cepat ya kita harus cepat akan gitu nanti kalau semakin marah gitu kalau si tunda-tunda semakin marah gitu harus itu tadi berbagai macam sehingga kalau kliennya sekarang ini ragu-ragu misalnya banyak pertimbangan ragu-ragu itu kita harus bisa melayani mereka dengan memberikan jaminan jaminan Pak saya ulas transor ke PPKS ini gini-gini Pak itu tenang itu karena Pak sudah berkening kantor mana mungkin kantor lari ya kan gitu jadi sampaikan ke marketingnya aja kan gitu sehingga menjaminan keamanan bagi mereka itulah beberapa teknik melayani nanti dia khawatir terus Pak ini kami sudah takut dengan tenang Pak ini kami yang masuk kami ini kan gitu nah itulah kemudian lain lagi nanti kalau kliennya yang orang apa ya bergaya soal Pak berkuasa kaya dan sebagainya dia harus kita layani waktu itu jika kita kasih yang baiklah yang itu sih ya dia lebih senang lagi kemudian kalau pembelinya itu sudah pilih-pilih pas-pasan itu juga ada strategi ya itu tadi menghadapi sebagai pada ada kita beri keuntungan dia keuntungannya apa Bapak tenang disini dapat diskon 10% karena dia pas-pasan dikasih diskon senang dia kebutuhannya diskon kebutuhannya diskon bukan yang lain-lain jadi keuntungannya itu tapi tenang Pak dengan kebeli kecambah PPKS ini karena dengan ada tempur witra makanya Bapak tinggal nunggu di tempat terkasih tidak mengeluarkan biaya ongkirnya kita kasih ke apa ya keuntungannya bagi dia itulah jadi berbagai macam itu tadi tipu yang berbagai macam buahnya itu harus tahu untuk intinya ya kita tahu kita service lah kita tahu keinginannya kebutuhannya apa kita penuhi karena setiap orang mempunyai kebutuhan sendiri yang masing-masing kita harus cerdik harus tahu bahwa itulah kita layani dengan dari sepenuh hati supaya target penjualan kita juga tercapai supaya meningkat dan sebagainya dengan teknik itu tadi karena sebenarnya tidak ada barang yang paling bagus untuk semua orang kan tentunya tidak ada gitu ya ada adalah kecocokannya cocoknya cocoknya itu kita yang membuat menjadi cocok contoh kita kalau mau beli mobil yang ini mahal memang itu terbagus nyaman tapi kalau kantongnya nggak cocok gimana itu harus kecocokan makanya oh Bapak beli mobil ini yang nyaman yang barisnya tiga irit sesuai dengan keinginan dia maka dia mau beli yang misalnya low MPV misalnya kan gitu tapi teknik ini kalau diterapkan orang yang kaya yang apa nggak jalan lah apa gitu nggak itu kelasnya lebih lain lagi upak kalau yang ini mewah enak dan sebagainya itu lain lagi teknik yang keinginan dia beda gitu jadi yang penting adalah produk itu adalah cocok yang bikin cocok ya kita yang bisa menjelaskan secara baik dan kunci dari marketing tadi adalah terakhir ini yang penting ini adalah pelayanan kita baik pada mereka tahu kebutuhan apa yang dia minta jadi apa dia pengennya ini ya kita layani seperti ini pembeli adalah raja dan keinginan apa bisa kita penuh dengan berbagai macam karakter dari klien kita yang ada mudah-mudahan bagi yang melihat ini bisa menarik manfaatnya menyimpulkan tadi sebagai seorang marketing yang bagus dan yang penting adalah kita punya sikap yang baik yang jujur nah ini penting jujur jangan dibuat buang apa adanya berbuang-buang kepada orang tidak ada unsur yang yang apalah jelek gitu kira-kira terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih